itu ada gereja dibeli oleh seorang Ustadz beserta jemaatnya ya kami sudah masuk ke wilayahnya saudara ini tempat apanya ini ngaji santri ya itu Pak ngaji santri ya Assalamualaikum investigasi supaya terbukti mana yang benar mana yang salah mana yang kuat mana yang benar Anda bisa dukung pelayanan ini di rekening yang ada di di layar ini di deskripsi juga ada saudara malang Arsenal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel kesayangan kita kesayangan anda dan kesayangan saya sahabat Iwan Villa bertemu lagi dengan pendeta Risulilubis yang selalu menarik untuk kita simak nah Risulilubis ini ceritanya dia itu jauh-jauh dari Jawa Barat dari rumahnya berangkat ke Solo untuk memastikan dan membuktikan bahwa ada isu atau informasi sebuah gereja atau tempat belajar mungkin ya tempat belajarnya orang Kristen kemudian dibeli oleh seorang Ustadz atau Kiai bersama santrinya dan dijadikan pondok pesantren nah ini orang penasaran mari kita ikuti perjalanannya pendeta Risulilubis eh Risulilubis salam bapak ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasih kami ada di Tulsi Bali tujuannya mau ke Solo mungkin bapak ibu saudara-saudari berkata atau bertanya mau ngapain ke Solo pak jadi ceritanya tiga hari yang lalu saya dapat informasi dari salah seorang yang tidak mau disebut namanya dan dia juga kirim videonya ke saya dan dia kirim juga alamat-alamatnya saya bahwa ada di satu daerah di Solo agak kepedesan dikit tapi tidak dipedesan sekali ya kurang lebih dari Solo itu setengah jam lah gereja dibeli oleh seorang Ustadz beserta jemaatnya dijadikan pesantren sekarang sekarang sudah berdiri pesantren itu karena dibeli itu sekitar tahun 2018 kalau saya nggak salah ya tapi berita ini kita belum bisa pastikan karena bisa saja ini berita huak bisa saja orang buat YouTube sembarangan sekarang dan mengatakan begitu begini-begini ya saudara-saudara doakan kami supaya kami bisa masuk ke pesantren ini apakah benar pesantren ini dulu gereja begitu ya karena kalau saya baca informasinya itu memang memang itu apa namanya pesantren itu ada tapi masalahnya apakah itu dulu gereja dibeli jadi pesantren nah itu kita nggak tahu ya makanya kami mau kesana doakan supaya bisa masuk ke pesantren tersebut dan bisa doakan anak-anak pesantren apalagi bisa bertemu dengan apa ya santai aja yang ngomongin ya saudara karena saya nyetir bisa bertemu dengan kepala pesantrennya dan kami wawancarai biar beliau mau begitu sebenarnya seperti apa kronologis ceritanya kok ini ada YouTube yang yang mengatakan gereja dibeli dijadikan pesantren saudara Bapak Ibu sekalian mungkin ada juga yang berpikir begini lah ngapain diinvestigasi saudara kalau tidak diinvestigasi pertama itu beritahu kalau itu beritahu akan yang dirugikan kita tanya orang Kristen juga jadi lemah kalau dengar berita-berita begitu Banyak orang Kristen juga akan menjadi lemah kalau dengar berita-berita begini akhirnya diketawain oleh si kakek kampret ini ya sahabat dan vila memang ini sengaja saya hadirkan karena untuk merespon apa yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok kemarin bahwa dimana-mana di seluruh dunia gereja itu banyak dijual untuk menjadi kafe minibar tempat judi diskotik dan bahkan berubah menjadi masjid termasuk salah satunya adalah di Indonesia di Solo ini yang siru-siru lubis ini sepertinya memang penasaran sekali nah jangan di skip dulu ya sahabat tentu lah tonton sampai habis kita lanjutkan iya kami sudah masuk ke wilayahnya saudara sepertinya di belakang ini santri akhirnya pendeta risululubis ini pakai kopiah putih ya sahabat apa-apa nggak apa-apa itu menara Qur'annya saya akan tanya dulu seseorang ya tapi ini saya akan tanya dulu ini 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 sampai ini menara kurannya masjidnya mana Oh belum jadi mesinnya belum jadi ya Assalamualaikum Masya Allah sudah pakai songkok putih bilang salam pula kurang ajar ini memang orang sebentar bincang-bincang aja dulu kira-kira saya mau nanya-nanya bisa nggak pakai belajar Nah inilah salah satu sifat kekurang ajaran pendeta Risulilupis ini ya sahabat jadi dia itu menyamakan pesantren atau tempat suci di dalam Islam disamakan dengan gerejanya dia itu pakai sepatu dulu dinaikin sampai ke teras itu padahal disitu disebelahnya ada orang makan nggak pakai sandal sedangkan si Ustadz pengurus pesantrenya saja itu meletakkan sandalnya ada di bawah Risulilupis sandalnya sampai ke keset sahabat waduh Risulilupis-lupis Hai soalnya tadi ada mau buru-buru nih Hai karena saya Hai dengar kabar tuh Hai dulu nih bekas gereja ya eh dikatakan gereja itu seperti rumah doa Oh seperti rumah doa makanya kan Hai kalau ada yang mengangguk mengunggak YouTube tuh beda beda kalau gereja rumah doa itu sedikit beda ya kalau rumah doa itu kan bisa milik perorangan ah kalau gereja enggak ya makanya saya kaget kok gereja harus dijual gitu terus dijual Oh kalau zaman dulunya iya okelah saya bisa saya minta laporan dikit aja ya bahwa ini rumah doa bukan bukan gereja ya Hai eh Ajudan saya pikir itu aja ini ini luas ya ini tempat apanya ini Hai ini buat ngaji santri ya ini tempat ngaji santri ya Assalamualaikum domba ya iya oke iya 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 5 menit aja mau mau mana teman kita 5 menit aja dari di mana apa ini dari semarang maaf saya potong sedikit dulu ya sahabat Tuan Villa nah inilah kekonyolan-kekonyolan yang namanya domba berdaun sirih Domba berdaun sirih bukan maksudnya serigala berbulu domba sampai Tuan Villa kenapa begitu pasalnya dia pendeta tetapi dia nyamar dengan dua hal itu tadi yang kental dilakukan oleh umat Islam yang pertama dia selalu mengucapkan salam turun dari mobil dia mengucapkan salam ketemu dengan ustadznya dia mengucapkan salam masuk ruang belajar dia juga mengucapkan salam seolah-olah terframing di otak si ustadz ini tadi bahwa dia itu orang Islam yang kedua dia pakai kopiah putih dimana kopiah putih ini adalah budayanya orang Indonesia dipakai ketika dia itu sudah berhaji atau sudah umroh baru pakai kopiah putih kalau belum umroh atau belum haji ini budaya di Indonesia mereka tidak memakai kopiah putih akhirnya apa pendeta risulilubis dipanggil Pak Haji dari mana Pak Haji sampai sebegitunya tetapi dia tidak menyampaikan siapa dia yang sebenarnya inilah ajaran-ajaran yang harus ditinggalkan ajaran yang suka nyamar-nyamar kita lanjutkan ya sahabat kemana kejutan beradaan nah jadi ternyata ini bukan gereja dulu rumah doa ini bukan gereja dan dulu rumah doa Oh di rumah doa itu ada apa aja dulu ada ada ini ya kalau nggak sahabat jual obat terus maksudnya apotek yang disini dulu ya ini kan 2000 ini kan 2000 berapa meter kalau nggak salah Hai kurang tahu Pak Nars ini sudah 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 udah jadi udah pembebasan anak-anak di sini kan terus udah jadi pondok kami hanya pengasuh jadi sudah sudah jalan tinggal menjalankan Oh gitu nah saya potong bilang dulu ya sahabat Tuan Villa ternyata tempat ini bukan gereja ya dijelaskan memang di dua pihak disitu bahwa ini adalah rumah doa jadi kemudian saya ceritakan saja isi dalam videonya karena memang kalau saya ambil semua apa ya pendeta risulilubis ini kan orangnya tidak pandai berbicara jadi masih banyak eh anu masih banyak kayak gitu jadi saya ceritakan hasil diskusinya di dalam forum ini bahwa yang yang dibeli atau yang sekarang menjadi pesantren itu adalah rumah doa dan kemudian sepanjang perjalanan pulang pendeta risulilubis ini mengatakan wah ternyata Islam itu bukan gereja ternyata rumah doa gitu ya jadi seolah-olah dia mendapatkan kebanggaan bahwa informasi yang dia terima itu adalah gereja ternyata bukan ternyata adalah rumah doa dan dia akhirnya merasa bangga nah kemudian saya cari rumah doa itu apa sebetulnya ini saya dapatkan di Google rumah doa ternyata secara fisik adalah tempat dimana umat Tuhan menaikkan doa umat Tuhan maksudnya umatnya Paulus ya kemudian pujian dan penyembah dan Allah hadir di tengah-tengah mereka secara rohani rumah doa adalah kehidupan rohani umat Tuhan yang dipenuhi doa pujian dan penyembahan seperti ke-24 tua-tua di hadapan anak domba Allah nah anak domba ini adalah Yesus jadi Yesus itu di kekristenan itu disebut anak domba dan sahabat dan vila kalau dari arti rumah doa yang kita baca barusan ini ternyata rumah doa dan gereja itu ya nggak ada bedanya atau mungkin bedanya kalau rumah doa itu khusus berkumpul dan berdoa nggak pakai nyanyi-nyanyi mungkin loh ya mungkin seperti itu ternyata ya begitulah cara pendeta Risuli Lubis itu seolah-olah dia itu menemukan sesuatu hal yang luar biasa ya Islam itu hukk bukan gereja ini rumah doa nah di video yang terakhir ini sahabat Tuhan vila bukan pendeta Risuli Lubis namanya kalau tidak meminta donasi untuk menghidupi kehidupan keluarganya itu apalagi anaknya yang doyan makan anaknya itu kan gemuk tinggi besar dia pernah bercerita bahwa anaknya itu sehari semalam bisa makan 7-9 kali itu pun dalam porsi yang sangat besar pendeta Risuli Lubis sendiri yang berkata ya kan nah mari kita simak kelucuan ketika pendeta Risuli Lubis ini meminta donasi sampai bergetar suaranya seperti bergetar-getar seperti orang kelaparan mari kita simak sahabat tadi kita berdua terus dia ke belakang dia ke belakang itu yang satu itu melepon ya salam bapak ibu saudara saudari sekalian kita sudah mewawancarai tadi ya ketua atau asisten dan perwakilan dari Yayasan Hidatulo di Karanganyar Solo tadi saudara ternyata semua itu yang kita lihat di YouTube itu beritahuak ya YouTube-nya namanya Indonesia apa tolong saudara dia katakan disitu kan lu gereja besar terus gereja-gereja banyak tumbang di Eropa dan Indonesia pun udah tumbang ini salah satu itu gereja yang dulu gereja yang cukup besar ada menara doa tinggi tapi udah tumbang dibeli dan dijadikan pesantin ternyata itu bukan gereja itu hanya milik orang pribadi aja buat rumah doa begitu gitu loh terus buat rumah doa begitu apa namanya ya ya wajar aja orang jual lagi gitu dibeli ya ya sama aja misalnya ada seseorang yang bangun musholah di samping rumah terus dijual ya terus ada orang Kristen beli misalnya ya apa salahnya juga kan begitu jadi saudara bapak ibu sekalian Anda yang memang betul-betul punya hati misi Injil Kerajaan Allah baik itu dalam penginjilan baik itu dalam investigasi supaya terbukti mana yang benar mana yang salah mana yang kuat mana yang benar Anda bisa dukung pelayanan ini di rekening yang ada di di layar ini di diskripsi di diskripsi juga ada saudara Anda memberi Anda tidak mungkin jadi miskin Anda tidak memberi pun tidak mungkin jadi kaya lebih berbahagia yang memberi daripada menerima saudara saudara kalau Anda memberi 500 ribu satu orang bayangkan apa yang bisa kita lakukan kita bisa sampai ke seluruh bumi ini memberitakan Injil Kerajaan Allah saudara saudara tapi kalau Anda memberi hanya 500 juga itu bisa kita pergi ke seluruh bumi ini Oh mungkin Pak 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 terlalu mahal Oh ya 200 200 ya boleh 300 ya boleh Oh 100 ya boleh saja Oh 50 ribu boleh Oh saya enggak punya 50 ribu Pak 10 ribu boleh tetapi persoalannya adalah jadinya namanya donasi itu ada mungkin memang ada ukurannya ya kalau 10 ribu itu Anda akan meminta donasi itu lucu ya kalau caranya pendeta itu meminta donasi itu lucu ya satu juta Oh enggak apa-apa boleh 300 juta Oh enggak apa-apa boleh 200 enggak mampu oke 100 enggak apa-apa 100 enggak mampu 50 ribu enggak apa-apa 10 ribu nah kalau 10 ribu baru dapat masalah jadinya namanya donasi itu ada mungkin memang ada ukurannya ya kalau 10 ribu itu Anda akan mendapatkan masalah mari kita lanjutkan videonya Oh saya enggak punya 50 ribu Pak 10 ribu boleh tetapi persoalannya adalah haleluya kalau kau punya uang ratusan juta atau puluhan juta atau juta-jutaan kau memberi 50 ribu Tuhan tahu Tuhan mengatakan kepada janda miskin itu ya inilah yang memberi paling banyak daripada orang lain padahal janda miskin itu memberikan dua peser mungkin yang lain ada ratusan dinar mungkin ada juta dinar kita nggak tahu tapi muridnya heran kenapa janda miskin ini yang paling banyak memberi barulah dibongkar rahsianya oleh Yesus dia memberi dari apa yang ada dari kekurangannya dia memberi saudara jangan tunggu kita kaya dulu punya rumah mewah punya mobil besar dan segala macam baru bisa memberi Injil kerajaan Allah tidak akan dikalahkan oleh pandemi nah demikianlah sahabat Tuhan Villa ternyata ujung-ujungnya juga pendeta resuli lubis itu meminta donasi dengan gaya yang paling ekstrim itu ya menurut saya saya kira memang hanya inilah satu-satunya pendeta itu yang paling getol untuk meminta donasi atau meminta sumbangan hanya untuk makan menurut saya dan ini sebuah salah satu video yang membuktikan betapa benar yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok kemarin bahwa gereja dimana-manapun di Amerika Eropa Australia dan bahkan di Indonesia banyak sekali gereja yang beralih fungsi ini baru gereja yang menjadi pesantren atau yang menjadi masjid belum kalau gereja itu yang kosong saya yakin jumlahnya ratusan banyak sekali bahkan mungkin sampai ribuan gereja kosong tanpa jemaat dan mungkin kedepannya akan ada beberapa sahabat Tuhan Villa yang boleh membuktikan dimana anda tinggal ada gereja yang sudah kosong bikin videonya kemudian upload di YouTube anda kemudian tag kami Insyaallah akan kami reaksi demikian dari kami wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh